Hey hello, balik lagi di channel Spoilermoon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Pangyuan. Kemarin diceritakan bahwa Shinji akhirnya terjun ke perebutan kursi tuan muda dengan bantuan Pangyuan dan Bining. Lalu dengan ide dari Pangyuan, akhirnya Shinji berhasil mendapatkan keuntungan hingga 300 ribu primaveral stone dari penjualan beberapa gu. Ya, semua itu berkat Pangyuan, karena memang pengetahuan akan masa depan itu seberguna itu. Ibaratnya kalau misalnya Ane punya kesempatan seperti itu, dan kemudian kembali ke tahun 2018, hal pertama yang Ane lakukan adalah nabung Bitcoin. Karena, aneh tahu, di tahun 2022, Bitcoin harganya selangit. Itu juga yang dilakukan oleh Pangyuan. Dia tahu bahwa orang-orang akan membutuhkan ketiga gu, yang mana itu dibutuhkan untuk pergi ke warisan tiga raja. Karena itu, dia membelinya dan meningkatkan harganya hingga beberapa kali lipat, lalu dia pun mendulang keuntungan yang besar. Memang terkesan sepele, tapi ini juga sebenarnya ada di alur cerita yang lain, seperti yang dilakukan oleh Nieli dari komik Tales of the Demon and God MC-nya itu kan juga kembali ke masa lalu. Tapi, dari semua pengalaman itu, tetap yang memegang peran utama adalah Fang Yuan di cerita ini. Karena, dialah yang menjadi pengambil keputusan. Dan oke, mari kita lanjut ke cerita berikutnya, part 58. Gak kerasa ya, udah panjang. Barangkali ada yang mau traktir kopi juga boleh via traktir. Mari Gijut, mari kita lanjut. Setelah meminta Xin Ji untuk mendekati Zhou Kuan, Fang Yuan kini berniat untuk menyempurnakan gu miliknya. Saat ini, dia sudah ada di beringkat tiga tahap puncak. Tidak lama lagi, dia akan melangkah ke beringkat empat. Dengan perubahan tingkat kultifasinya, dia tentu memerlukan beberapa gu yang cocok untuk dirinya sendiri. Kalikus juga mengupgrade beberapa gu yang mungkin sudah kurang cocok untuk dirinya. Salah satu yang paling penting untuk Fang Yuan itu adalah ulat minuman keras. Saat ini, Fang Yuan memiliki ulat minuman keras empat rasa, yang mana itu ada di peringkat tiga. Kemampuan ulat minuman keras adalah memurnikan primeval essence perak putih milik Fang Yuan, lalu kemudian digunakan untuk meningkatkan kecepatan kultifasi Fang Yuan. Tapi, itu ada batas kemampuannya. Ketika Fang Yuan melangkahkan kaki ke peringkat empat, maka ulat minuman keras empat rasa miliknya tidak akan berguna. Karena itu, sekarang Fang Yuan berniat untuk mengupgrade ulat minuman keras miliknya. Fang Yuan menargetkan ulat minuman keras bermata sembilan peringkat empat. Itu memang adalah evolusi gitu ya, evolusi dari ulat minuman keras empat rasa. Dimana, kemampuannya tidak lain tidak bukan adalah menyempurnakan primeval essence emas kuning. Yang mana, itu akan Fang Yuan dapatkan ketika dia ada di peringkat empat. Ataupun, yang Fang Yuan dapatkan dari Binding. Karena, Binding sendiri sekarang sudah mencapai peringkat empat. Tapi, prosesnya itu tentu tidak mudah. Satu-satunya keuntungan yang dimiliki Fang Yuan adalah, dia ada di klansang. Dengan basis perpedagangan yang bagus, dia pun dapat dengan mudah menemukan bahan yang ia butuhkan. Beberapa kali Fang Yuan melakukan percobaan. Dan, sekali dia juga sempat gagal. Tapi, at the end of the day, pada akhirnya, Fang Yuan pun berhasil menyempurnakan ulat minuman keras bermata sembilan. Dan, ya akhirnya dia punya ulat minuman keras peringkat empat gitu ya. Karena itu, satu pijakan baru telah selesai Fang Yuan buat dan dia bisa melangkah ke step berikutnya. Dengan begini, aku dapat menyempurnakan primeval essence emas kuning dan meningkatkan kecepatan kultifasiku. Kata Fang Yuan sambil menyeringai, lalu melanjutkan kultifasinya. Hari pun berlalu. Kembali hari ini, perayaan besar terjadi di klansang. Perayaan ini disebut sebagai festival keberuntungan. Festival ini sesungguhnya adalah perayaan penting bagi klansang. Karena, festival ini untuk memperingati leluhur yang mendirikan klansang ribuan tahun lalu. Dengan adanya festival ini, banyak tempat bisnis yang kemudian diliburkan. Salah satunya rumah bordil, arena pertarungan, dan masih banyak yang lain. Sementara itu, semua orang pergi ke jalan-jalan kota dan mulai membuka kios ataupun lapak tanpa terkecuali. Ini dilakukan untuk mengenang bahwa pendiri klansang pada awalnya adalah seorang pedagang biasa. Bahkan dia juga bukan seorang mastergu. Hidupnya mulai berubah ketika dia mendapatkan warisan dan kemudian membuat dirinya menjadi mastergu. Seiring berjalannya waktu, usahanya berkembang, kultifasinya pun berkembang sehingga dia bisa melahirkan klansang. Dengan dasar itu, semua orang pun kini mencontohnya dan mulai berjualan di pinggir jalan. Ini bukan sesuatu yang aneh, tapi inilah tradisi. Sementara itu, Shinji kini datang ke taman Nangyu dan dia bertemu dengan Fanggyuan. Wajahnya tampak sedikit kusam, seolah dia sedang memikirkan banyak hal. Saudara itu, bagaimana menurutmu? Kata Shinji sambil menunjukkan sembilan buah kartu undangan dari para tuan muda di klansang. Melihat itu Fanggyuan pun tersenyum. Nonat Shinji, kamu sekarang adalah karakter yang menjadi perbincangan banyak orang. Hanya dalam waktu singkat kamu berhasil menghasilkan 300 ribu primeval stone. Karena itulah semua tuan muda tertarik padamu. Tapi, dari sembilan undangan ini, kamu hanya bisa memilih satu. Dan itu adalah titik yang akan menentukan posisimu di masa depan. Fanggyuan menjelaskan makna dari semua surat yang datang pada Shinji. Di mana ada politik yang sangat dalam di balik undangan itu. Dari begitu banyak anak sang Yanfei, klan sang itu hanya memiliki 10 tuan muda. Di balik semua itu, juga dapat dipastikan bahwa ada begitu banyak konflik internal. Karena itu, ketika ada calon tuan muda yang baru, mereka kemudian direkrut untuk menjadi sumber kekuatan yang baru juga. Entah siapa yang harus ku pilih? Haruskah aku memilih Ji Wen? Lagipula, aku masih ingin membentuk bisnis penjualan informasi. Dan arena pertarungan itu tentu akan sangat berhubungan erat denganku. Karena itu, dengan bergabung bersama Ji Wen, itu mungkin akan menguntungkan bagiku di masa depan. Tanya Shinji Tapi Fang Yuan menggelengkan kepala. Meski ada sembilan undangan yang datang padamu, tapi sesungguhnya itu adalah hal yang sangat berbeda. Pertama, undangan dari Sang Giyuniu. Dia adalah putra tertua dari istri pertama. Dia adalah kekuatan yang solid dan pasti menawarkan keuntungan yang besar untukmu. Kedua, adalah undangan dari Faksi Sang Pulau, yang mana dia memiliki anggota Sang Suwani dan Sang Bisi. Mereka adalah kekuatan kedua di kota Sang, dan sedang menjadi pusat perhatian dari semua orang. Bergabung dengan mereka, tentu akan memberimu kesempatan untuk menjadi terkenal. Lalu, Faksi ketiga, itu adalah aliansi dari Sang Chow Feng dan Sang Fusi. Mereka adalah yang terlemah dari kedua kekuatan sebelumnya. Mereka selalu bergerak dengan hati-hati, tanpa menimbulkan pertentangan. Selain itu, Sang Jiwen dan Sang Pi Xiu tidak memiliki ambisi untuk memperkuat status mereka. Mereka tampak sudah puas dengan status mereka saat ini. Jadi, menerima atau menolak undangan dari Sang Jiwen, itu tidak akan memberimu dampak apapun. Jika kamu tidak ingin membuatnya marah, kamu cukup mengirimkan surat permintaan maaf, dan dia pasti akan langsung mengerti akan posisimu. Jadi, jelas, kamu tidak perlu pergi ke tempat Sang Jiwen. Nona Shinji, fondasimu di klan Sang saat ini terlalu lemah. Karena itu, jika kamu memilih salah satu undangan, kamu harus memilih Faksi yang dapat menutupi kelemahanmu. Kata Fang Yuan Hmm, jadi begitu. Aku mengerti sekarang. Kata Shinji dengan mata berbinar. Seolah seluruh keresahan yang mengganggu dirinya, Sirna dalam sekecap. Lantas undangan mana yang akan kamu pilih? Tanya Fang Yuan sambil tersenyum. Sang Cao Feng Kata Shinji dengan tegas. Mendengar itu, Fang Yuan agak terkejut. Walaupun sebenarnya dia memang ingin menyarankan Faksi ini. Namun rupa-rupanya, Fang Yuan tidak perlu memberinya saran lebih lanjut. Karena penilaian Shinji sendiri sudah sangat bagus dan tajam. Bagaimanapun, Shinji tahu bahwa kalau dia memilih salah satu dari Sang Kyuniu atau Faksi Sang Pulau, itu hanya akan mendatangkan kerugian untuk dirinya. Karena kedua Faksi ini saling bersaing satu sama lain. Memilih salah satu di antara mereka itu hanya akan membuat nama Shinji naik dengan instan. Tapi, di saat yang sama, dia juga akan mendapatkan musuh yang mengkhawatirkan. Shinji tentu tidak mau hal ini. Karena itu, dia memilih yang ketiga, yaitu Faksi Cao Feng. Bahkan jika mereka yang terlemah, tapi memilih mereka tidak akan menciptakan musuh yang baru untuk Shinji. Dengan sedikit keuntungan, ditambah dengan tidak memiliki kerugian. Itu adalah prinsip berbisnis yang selalu Shinji pegang selama ini. Tapi, di sisi lain, Feng Yuan melihat sesuatu yang agak berbeda. Karena dia tahu, di masa depan Sang Cao Feng itu adalah saingan terbesar Shinji untuk memperebutkan kursi pemimpin klan. Namun hari ini, mereka justru akan duduk bersama sebagai sebuah aliansi. Itu adalah sebuah perkembangan yang sungguh tidak terduga. Waktu berlalu dan kita akan beralih ke tempat yang lain. Sekarang, kita akan melihat keramaian di kediaman Sang Giuniu. Adik laki-laki bersulang untuk kakak laki-laki. Kata Sang Gi Fan yang berdiri sambil membungkukkan punggungnya dan kemudian mengangkat secangkir wine untuk Sang Giuniu. Haha, terima kasih. Silahkan nikmati pestanya. Aku senang melihatmu di sini, adikku. Aku yakin kalau keputusanmu ini adalah keputusan yang tepat. Aku mendoakan kelencaran untukmu ke depannya. Kata Sang Giuniu sambil tersenyum. Terima kasih kak. Kakak memang selalu menjadi panutanku. Sudah sejak lama aku ingin sekali belajar darimu. Mungkin setelah ini, aku bisa mendapatkan bimbingan khusus darimu. Kata Sang Gi Fan sambil tersenyum. Sang Gi Fan memang adalah salah satu kandidat utama yang menjadi pesaing dari Shin Ji. Tapi sesungguhnya, bagi Sang Giuniu, dia bukanlah apa-apa selain ampas. Jika bukan karena pengaruh dari Ibu Gi Fan, dia tidak akan mungkin mendapatkan undangan dari Sang Giuniu. Sekarang pesta terus berlanjut. Seorang pelayan datang dan memberikan laporan pada Sang Giuniu. Lalu, setelah mendengar itu, wajah Giuniu menjadi masam. Ibu Gi Fan dapat melihatnya dengan sangat jelas. Dia pun bergumam. Sepertinya Shin Ji tidak memilih vaksi kakak tertua. Apa dia justru pergi ke vaksi Sang Pulau? Namun, tidak lama kemudian, Pak Man Zhang datang memberi laporan pada Ibu Gi Fan. Mendengar itu, senyum Gi Fan merekah. Rupa-rupanya, dia justru memilih vaksi dari Cao Feng. Hahaha. Ini gurauan terlucu tahun ini. Bergabung dengan vaksi terlemah. Memangnya apa yang bisa diharapkan? Sepertinya kesempatanku untuk mendapatkan kursi tuan muda justru semakin lebar. Kata Ibu Gi Fan yang bahkan tidak mengerti akan posisinya. Padahal, sebelumnya Ibu Gi Fan menyebut Yasi itu sebagai orang yang sangat polos di part sebelumnya. Tapi rupa-rupanya, hari ini dia sendirilah yang masih terlihat hijau. Sungguh menyedihkan. Tuan, sayangnya masalah ini tidak sesederhana itu. Bahkan jika vaksi Sang Cao Feng hanya ada di peringkat tiga, tapi itu adalah pilihan yang paling bijak untuk posisinya sekarang. Lantaran, Nona Xinqi sendiri memiliki dua ahli yang setara dengan peringkat empat. Jadi, vaksi manapun yang dia pilih, pasti mereka akan dengan senang hati membentuk aliansi. Sekarang, Nona Xinqi bisa dikatakan menunda pilihannya dengan tidak menciptakan musuh yang baru. Kata Paman Sang. Apa? Begitu? Bajingan. Wajah Yifan menghitam, lantaran dia akhirnya menyadari posisinya sendiri. Lagi, kita akan berpindah ke sisi yang lain. Di sana terlihat sebuah ruang belajar, yang mana di dalamnya ada Sang Cao Feng. Selain Sang Cao Feng, di depannya ada juga Xinqi, yang juga ditemani oleh Fang Yuan dan Bai Ning. Sejujurnya, Cao Feng sendiri terkejut karena Xinqi justru memilih dia dibandingkan kedua kakak sulungnya. Tapi, bak ketiban Duren, Cao Feng tidak akan menolak. Kedatangan Xinqi itu sama saja dengan kedatangan Fang Yuan dan Bai Ning. Sekali mereka membentuk aliansi, maka itu artinya Cao Feng serasa memiliki dua kekuatan ahli yang setara dengan peringkat empat. Ini jelas adalah keuntungan besar bagi Cao Feng. Saudara ku Xinqi, kamu sudah mendapatkan 300 primeval stone dari penjualan Guom beberapa waktu lalu. Bisa dikatakan bahwa saat ini reputasimu sedang naik down. Namun, itu saja tidak akan cukup untuk mendapatkan posisi Tuhan Muda. Lantas apa rencanamu selanjutnya? Katakan padaku, barangkali aku bisa memberimu masukan ataupun bahkan membantumu semaksimal yang ku bisa. Kata Cao Feng sambil tersenyum. Xinqi pun mengangguk tanpa ragu. Dia berkata dengan jujur. Aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Setelah ini aku akan membuat bisnis penjualan informasi. Penjualan itu ditujukan untuk arena pertarungan. Bisnis penjualan informasi? Apa kamu yakin? Tanya Cao Feng memastikan. Ya, Cao Xinqi yang kemudian menjelaskan rencananya. Mendengar itu Cao Feng pun mengelah nafas panjang. Dan dia berkata, Sepertinya kamu harus menggagalkan rencanamu ini. Mengapa? Apa ada yang salah dari rencanaku ini? Tanya Xinqi. Oke, Akanku katakan. Mungkin kamu belum mengetahuinya. Karena itu akan kujelaskan serinci mungkin. Informasi ini sebenarnya adalah sebuah rahasia diantara para tuan muda dan para tetua. Jadi hanya sedikit yang mengetahuinya. Dulu, Ada seorang tuan muda yang memiliki pemikiran serupa denganmu. Dia membuat perjudian untuk arena pertarungan. Dua hari pertama, Keuntungan yang dia dapatkan sangatlah besar. Bisnis itu jelas sangat sukses. Namun, Pada hari ketiga, Bisnisnya dihentikan dan dia dilepaskan dari posisi tuan muda. Lalu, Diasingkan. Apa kamu tahu kenapa dia bernasib seperti itu? Tanya Cao Feng. Xinqi pun menggelengkan kepala karena tidak tahu. Karena itu akan kujelaskan. Sesungguhnya tidak ada masalah tentang bisnis yang ingin kamu rintis. Namun, Bisnisnya mendapatkan evaluasi dari para petinggi. Sebelumnya, Kita perlu mengetahui Bahwa arena pertarungan itu adalah tempat yang suci untuk klansang. Dari tempat itu, Akan lahir banyak tetua eksternal dari klansang. Bahkan saat ini, Tiga dari lima tetua agung kita Itu berasal dari tetua eksternal Yang lahir dari arena pertarungan. Lantas apa hubungannya dengan bisnis perjudian itu? Kita harus sadari Bahwa bisnis perjudian Tidak pernah lepas dari permainan di belakang layar. Jadi pertarungan di arena pertarungan tidak akan lagi murni Dan pasti ada dalam besar yang bermain di belakangnya. Maka arena pertarungan tidak layak lagi untuk mencetak tetua eksternal bagi klansang Jika bisnis ini terus berlanjut. Tetua eksternal haruslah yang terkuat Sehingga dapat menjamin kelangsungan klansang. Jika arena pertarungan sudah ternoda Maka kehancuran dari klansang hanya tinggal menunggu waktu. Itulah bahaya bisnis yang berhubungan dengan arena pertarungan. Jadi kusarankan Supaya kamu mencari ide yang lain. Harus kuakui bahwa kau sangat kritis dan idemu ini juga sangat brilian. Ini adalah pertarungan pertamamu. Jadi jangan berlaku sembarangan Atau masa depanmu sendiri yang akan hancur. Kata Cao Feng yang mencoba untuk memberikan nasihat. Xinqi terdiam setelah mendengar penjelasan ini. Tapi Fang Yuan justru terlihat menyeringai. Suasana di ruangan itu menjadi semakin berat. Setelah merenung untuk waktu yang lama Xinqi pun kini tersenyum. Aku berterima kasih untuk pemahaman baru dan peringatan dari saudara Cao Feng. Namun, aku memiliki pandanganku sendiri dan menurutku bisnis ini tetap layak untuk dilakukan. Ha? Cao Feng mengerutkan keningnya. Dia tidak habis pikir dengan apa yang dipikirkan oleh Xinqi. Lalu, Xinqi pun menjelaskan. Mari rangkum masalah ini. Tuhan muda sebelumnya gagal setelah membuka bisnis perjudian. Jika diberatkan, dia seperti ngengat yang tertarik pada api. Akhirnya, dia mati terbakar karena terlalu dekat dengan api. Bisnis perjudian dengan bisnis pengumpulan informasiku jelas jauh berbeda. Jika bisnis perjudian dapat merusak kemurnian dari arena pertarungan, bisnis penjualan informasiku ini justru akan memperkuat arena pertarungan. Bisnis perjudian dapat memunculkan dalang yang akan memanipulasi hasil pertarungan. Tapi bisnis pengumpulan dan penjualan informasi justru akan memancing para mastergu untuk menjadi lebih kuat dengan cara mengantisipasi kekuatan lawan. Mastergu akan terus berkembang dan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Bisnis ini justru akan membawa klansang menjadi lebih berjaya di masa depan. Selain itu, aku sendiri juga berpikir untuk menyewa beberapa ahli untuk mengumpulkan informasi dan kemudian membuat ranking untuk para mastergu di arena pertarungan. Dengan begitu, mereka bisa memilih lawan yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Dengan sistem beringkat, mereka akan menjadi lebih siap dengan pertarungan yang mereka lalui. Kata Shinji Ini dia Kata Fang Yuan dalam hati Apa yang dikatakan Shinji sesuai dengan apa yang dipikirkan Fang Yuan Memang Shinji adalah karakter yang pandai dalam berbisnis Jadi bahkan tanpa bantuan dari Fang Yuan pun, dia bisa memilih dengan tepat Mendengar penjelasan Shinji Cao Feng seolah-olah mendapatkan pencerahan baru Dia bahkan tidak pernah terpikirkan sampai sejauh itu Lantaran selama ini dia terus menghindari bisnis di arena pertarungan Dia agaknya takut akan mengulang kesalahan seperti tuan muda yang dulu Sekarang mata Cao Feng seolah terbuka Dan bisnis Shinji ini justru memiliki peluang yang sangat besar dan bagus di masa depan Cao Feng tidak bisa menahan diri untuk memberikan applause Dia kemudian berkomentar Aku tidak menyangka saudari Shinji memiliki visi yang begitu luas Sesuai dengan yang kamu katakan Bisnis ini memiliki prospek yang sangat bagus di masa depan Karena itu aku pasti akan membantumu dengan seluruh kemampuanku Sekarang kamu pasti sedang kekurangan tenaga Maka pilihlah dari bawahanku Ambil sebanyak yang kamu mau Dan mari sukseskan bisnis ini Tampak mata Cao Feng berbinar-binar Terima kasih saudara Cao Tapi aku sudah menentukan pilihanku untuk tenaga kerjaku Kata Shinji yang dengan tegas menolak tawaran Cao Feng Ini jelas membuat Cao Feng gusar Bagaimanapun dia melihat peluang pada bisnis ini Karena itu dia sendiri ingin berinvestasi pada bisnis ini Tujuannya jelas untuk mencari keuntungan juga Namun semua itu ditolak Dan ini jelas membuat Cao Feng menjadi semakin gusar Saudari Shinji Tolong jangan terburu-buru Bahkan jika idemu itu brilian Tapi kamu juga memerlukan tenaga kerja yang setia Sedangkan dengan kondisimu sekarang Kamu jelas akan kesulitan mendapatkan bawahan yang setia Kata Cao Feng yang mencoba untuk memperingatkan Tapi Shinji tahu akan semua akal belus dari Cao Feng Jadi sekali lagi dia menolak dengan tegas Sialan Gadis kecil yang terlalu keras kepala Lihat saja kau pasti hanya akan menemui kehancuranmu sendiri Saat itu terjadi maka aku akan mengambil alih bisnis ini Kata Cao Feng di dalam hati Lantas apa yang akan saudari Shinji lakukan sekarang? Sebelumnya aku dengar bahwa kamu mencoba merekrut So Kuan Tapi dia adalah orang yang keras kepala Dia tidak akan mau berada di bawah anak muda seperti kita Bahkan Kak Sang Giuniu sebelumnya tidak berhasil untuk membujuknya Kata Cao Feng sambil melihat ke arah Shinji Tuan muda Cao Feng tidak perlu khawatir akan hal itu Kami sudah punya rencana Potong Fang Yuan Mendengar itu Sang Giuniu menoleh Jika memang begitu Maka tidak ada lagi saran yang bisa kuberikan Kata Cao Feng Tentu Sekali lagi kuucapkan terima kasih untuk undangan saudara Cao Feng Sekarang aku harus undur diri terlebih dahulu Kata Shinji kemudian Mereka pada akhirnya pamit meninggalkan tempat Cao Feng Setelah itu Shinji mengikuti Fang Yuan pergi ke jalanan kota Mereka melihat ada begitu banyak orang yang berdagang di sepanjang jalan Pemandangan ini sungguh meriah dan membawa aura yang menyenangkan Ini adalah tahun ketiga mereka disini Jadi perayaan ini bukanlah hal yang baru Karena itu mereka berjalan dengan santai dan menikmati sambil berbincang beberapa hal Tidak terasa sudah hampir tiga tahun kita tiba di kota Sang Ada banyak hal yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir Kata Shinji sambil menggelah nafas sejenak Lalu dia melanjutkan Aku Sebelumnya tidak pernah menyangka Kalau aku adalah putri dari pemimpin klan Sang Tapi Jika bukan karena saudara itu Aku tidak akan pernah sampai di tempat ini Ataupun tahu akan rahasia ini Kata Shinji sambil tersenyum Ya Siapa yang menyangka Kalau ayahmu adalah pemimpin klan Sang Tapi Semua ini adalah takdir Bahwa aku menyelamatkanmu hingga bisa tiba ke tempat ini Namun Pada akhirnya Semua orang akan datang dan pergi Sesuai jalannya masing-masing Kata Fang Seng dengan tenang Wajah Shinji seketika berubah Saat menyadari pesan yang tersirat dari kalimat terakhir Yang diucapkan Fang Yuan Saudara itu Apa kamu akan pergi meninggalkan klan Sang? Benar Sebentar lagi Aku dan Baining pada akhirnya harus meninggalkan klan Sang Lalu pergi menuju gunung Sanca Kami harus melanjutkan perjalanan kami Kata Fang Yuan Mendengar itu Shinji hanya bisa mengertakkan gigi Meski hatinya ingin meminta Fang Yuan untuk tetap tinggal Tapi Dia tidak bisa mengutarakannya Bagaimanapun Shinji sudah hidup begitu lama dengan Fang Yuan Dia tahu ambisi besar di dalam hati Fang Yuan Karena itu Dia tidak bisa menahannya di kota kecil seperti klan Sang Shinji hanya bisa menahan kesedihannya di dalam hati Tidak perlu khawatir Sebelum aku pergi aku akan pastikan kamu menjadi tuan muda Dan juga akan kupastikan keamananmu Karena itu ayo pergi dan merekrut beberapa orang untuk menjadi bawahanmu Kata Fang Yuan Apa saudara itu sudah mempunyai calon yang ideal? Tanya Shinji yang tampak kehiranan melihat Fang Yuan Ikuti saja aku dan kamu akan melihatnya Kata Fang Yuan yang memimpin mereka Setelah melewati banyak tikungan Mereka sampai di sebuah gang kecil Di selas labar di tengah kota terluar Di sana terlihat seorang pemuda yang membuka lapak kecil Dengan berbagai macam barang peninggalan keluarganya Melihat pemuda itu Shinji tampak bingung Apakah pemuda ini adalah seseorang yang cocok Yang ingin direkrut oleh Fang Yuan Dari sudut pandang manapun Pemuda ini tidak memiliki harapan Dia hanya seorang master guru peringkat satu Dengan kondisi fisik yang menyedihkan Oh Tuan Tuan Fang Zheng Apakah Anda mau membeli barang dagangan saya? Kata pemuda itu yang tampak terkejut sekaligus panik Bahkan jika dia adalah orang pinggiran Dia tetap mengetahui ketenaran dari Fang Yuan Fang Yuan kemudian melemparkan sebuah kantong Ambil itu Di dalamnya ada 10 primeval stone Akan kuambil semua daganganmu Sekarang pergilah Ini? 10 primeval stone? Ini terlalu banyak Tuan Pemuda itu tampak panik Karena meski barang-barangnya itu antik Namun harganya seharusnya tidak sampai 2 primeval stone jika terjual semua Pemuda itu menjadi bingung Dia bahkan sampai berpikir Apakah ada barang berharga yang dia tidak sadari Di antara barang dagangannya Pemuda itu mulai gusar Sambil sesekali melihat barang dagangannya Apa yang kau pikirkan? Apa kau tidak mendengar apa yang sudah kukatakan? Sekarang pergilah Kalau tidak, kau tidak akan memiliki kesempatan Untuk meninggalkan tempat ini Kata Fang Yuan sambil mengepalkan tangannya Dan memancarkan aura membunuh yang kuat Merasakan itu Pemuda itu pun gemetar ketakutan Namun dia tidak kunjung pergi BAM! Sebuah pukulan mendarat di wajah pemuda itu Hingga dia tersungkur di tanah Saudara itu! Dinci terkejut dan menjadi panik Dia hendak menghentikan Fang Yuan Namun sudah terlambat Nyah! Bentak Fang Yuan Pemuda itu tersungkur dan darah mengalir di sudut mulutnya Lalu dengan ketakutan Pemuda itu pun melarikan diri Apa yang Fang Yuan lakukan itu benar-benar mengejutkan Bahkan setelah hampir tiga tahun Fang Yuan di dalam klan Sang Baru kali ini Dia menggunakan kekerasan secara langsung Saat berada di luar arena pertarungan Melihat kemampuan dan status Fang Yuan yang tinggi Para pedagang yang lain yang ada di sekitar sana pun membuang muka Seolah mereka tidak ingin ikut campur dalam masalah ini Setelah itu Fang Yuan mengambil sebuah pelakat dari lapak pemuda itu Dan kemudian pergi dari sana Pelakat itu sebenarnya sudah usang dan rusak Bahkan dia pun tidak terlihat sempurna Namun karena itu adalah barang warisan Jadi pemuda itu masih menjaganya hingga hari ini Sesungguhnya benda ini bukan benda biasa Pelakat ini dulu diberikan oleh seorang master kuiblis Yang hampir mati saat melarikan diri dari pertarungan Di momen yang kritis itu Beruntung ada seorang gadis muda Yang dengan tulus membantu dan menyelamatkan nyawanya Master kuiblis itu dirawat dengan baik Hingga pada akhirnya bisa pulih Lalu sebelum kepergiannya Master kuiblis itu membuat sebuah pelakat Yang ditulisi dengan aksar ajina Van Master kuitu membelah pelakat itu Dan memberikannya sebagian pada gadis muda itu Dia mengatakan Bahwa kalau gadis itu mengalami kesulitan Gadis itu harus pergi ke gunung dan huo Dan dia pasti akan membantunya Sayang hari itu tidak pernah terjadi 50 tahun pun berlalu Ketika gadis itu yang kini sudah menjadi tua Tidak pergi ke gunung dan huo Tempat itu sudah diratakan oleh tanah Akibat pertempuran yang besar beberapa tahun sebelumnya Jadi klan xie menyerang gunung dan huo Karena gunung dan huo menjadi markas dari master kuiblis Gadis itu semakin menua Dia sering melihat pelakat itu Namun itu sudah tidak ada gunanya lagi Karena gunung dan guo sudah hancur Gadis itu tentu berpikir bahwa pelakat ini sudah tidak berguna lagi Jadi dia hanya menggunakannya sebagai jimat turun-temurun Untuk keluarganya Setelah beberapa generasi berlalu Keluarga gadis itu mengalami kehancuran Dan hanya tersisa seorang pemuda Yang tadi dibukul oleh Fang Yuan Seharusnya tahun depan Pemuda itu akan bertemu dengan Tiga pemuda dari klan Xiong Mereka adalah penerus dari master kuiblis Yang ditolong oleh nenek moyang pemuda tadi Saat melihat pakat itu Mereka bertiga akan segera sadar Dan kemudian mengabdikan diri Pada pemuda yang tadi dibukul Fang Yuan Memang pada waktu itu Master kuiblis ditangkap oleh klan Xie bersama dengan keturunannya Lalu di dalam penjara Master kuiblis itu memberikan pesan pada keturunannya Bahwa tidak peduli siapapun pemegang token itu Jika mereka menemukannya Maka mereka harus berbakti dan membalas budi Bahkan jika pemegang token itu adalah musuh mereka Maka mereka harus melupakan segala dendam mereka Dan melayani pemegang token itu Namun sayang Itu tidak akan pernah terjadi Karena pada hari ini Pemegang token itu adalah Fang Yuan Setelah mendapatkan token itu Fang Yuan pun membawa Xinci dan Bining ke kota ketiga Sesampainya di sana Fang Yuan pergi ke salah satu halaman Dan bertemu dengan beberapa orang Mereka segera memberi salam Tuhan Fang Seng Nyonya Bining Sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Anda berdua Sapa seorang pemuda Dan diikuti oleh dua saudaranya Ketiga pemuda itu adalah master ku iblis yang seharusnya bertemu dengan pemuda yang tadi ditendam Fang Yuan Ketiga pemuda ini adalah saudara kandung Kakak tertua mereka bernama Xiong Tu Dia adalah master ku iblis jalur bumi peringkat tiga tahap atas Lalu yang kedua adalah Xiong Huo Dia adalah master ku iblis jalur api peringkat tiga tahap menengah Dan yang termuda adalah Xiong Feng Dia adalah master ku iblis jalur angin peringkat tiga tahap awal Jika boleh tahu Ada angin apa Sampai Tuhan Fang Seng dan Nyonya Bining datang ke tempat kami Tanya Xiong Tu Aku yakin kalian pernah mendengar Kalau aku sudah berhenti dari arena pertarungan Dan menjadi pendukung dari Nona Shinji Sekarang kami kekurangan kekuatan dan tenaga Dan aku ingin kalian bertiga membantuku Untuk menjadi bawahan dari Nona Shinji Kata Fang Yuan tanpa bertele-tele Tampak ketiganya saling bertukar pandang Bagaimanapun ketiganya datang ke tempat ini Untuk menjadi tetua eksternal dari klan Sang Karena itu mereka sejujurnya tidak tertarik dengan Perebutan kursi tuan muda Jadi menerima ini justru akan bertentangan dengan niat mereka Belum lagi fakta kalau Shinji itu hanyalah gadis muda Dengan kultifasi yang lemah Mereka kesulitan untuk menerima ini Tapi jika mereka menolak Mereka bahkan tidak akan mampu untuk melawan Fang Yuan Karena itu mereka menjadi galau Jika kalian memang tidak mau Maka aku tidak akan memaksa Kata Fang Yuan sambil tersenyum Ah Ketikanya seolah mendapatkan angin segar setelah mendengar ini Lalu Siong Tu berkata Tuan Fang Zeng Sejujurnya kami terbiasa dengan kebebasan Kami tidak ingin terlibat dengan perebutan kursi tuan muda Karena itu Sebelum Siong Tu selesai bicara Fang Yuan memotong Oh Jadi kalian benar-benar berani menolak ajakanku Tampak aura membunuh seketika menyebar di sekitar tubuh Fang Yuan Hingga itu membuat ketiganya menggigil ketakutan Tidak Kami tidak bermaksud begitu Kami hanya mengatakan Kalau kami terbiasa dengan kebebasan Kami justru mulai bosan karena itu Jadi Membantu Nona Shinji itu adalah sebuah kehormatan untuk kami Benar kan? Iya kan? Yong Tu menyinggal kedua adiknya Dan kemudian mereka ikut tertawa karir Bagus Kalau begitu mulai hari ini Kalian akan menjadi bawahan dari Nona Shinji Nona Mulai hari ini mereka akan menjadi bawahanmu Kata Fang Yuan dengan santai Shinji pun menghela nafas panjang Seperti yang sudah dia bayangkan Bahwa pada akhirnya Fang Yuan hanya akan menggunakan kekerasan untuk memaksa orang lain Dengan begini Entah bagaimana dia akan mendapatkan kesetiaan dari bawahannya Shinji pun menghela nafas Lalu dia berkata lagi Mulai hari ini mohon kerja kerasnya Baik Ketiga bersaudara dari klan Xiong memberi salam pada Nona Shinji Kata mereka dengan suara lesu dan hanya membungkukkan badan Hahaha Kalian sungguh tidak bersemangat Oh iya Aku hampir lupa Ini untuk kalian Kata Fang Yuan yang kemudian melemparkan token yang baru saja dia ambil Xiong Feng segera menangkapnya Dia memperlihatkan token itu dan matanya terbuka lebar Kekak ini Hah tunggu tunggu itu Segera Xiong Tu mengeluarkan sebuah token rusak Dan kemudian menggabungkannya dengan token dari Fang Yuan Fan Tulisan di atas token itu gini terbelajak Wajah ketiga pemuda itu seketika berubah Dan mereka langsung berlutut di depan Shinji Nona Mulai hari ini Anda akan menjadi tuan kami 20 tahun Dalam waktu itu Kami akan melayani apapun permintaan Anda Mereka berkata dengan penuh semangat Shinji tampak kebingungan akan perubahan sikap mereka Saudara itu Apa yang terjadi? Tanya Shinji sambil berbisik pada Fang Yuan Ceritanya panjang Akan kuceritakan lain kali Sekarang ayo kita rekrut lagi beberapa anggota yang lain Kata Fang Yuan yang segera bergegas ke tempat berikutnya Segera Shinji, Paining dan tiga bersaudara dari keluarga Xiong mengikuti dari belakang Hari ini Fang Yuan akhirnya mulai bergerak untuk mencari anggota Untuk mendukung Shinji Fang Yuan ingin membentuk sebuah kekuatan dengan Shinji sebagai kepalanya Lalu ketiga saudara ini akan menjadi jenderal dari Shinji Sekarang kurang komandan dan juga pemimpin pasukan Jika semua berjalan dengan lancar Maka tiket Shinji untuk menjadi tuan muda akan sangat mudah untuk diperoleh Lalu selagi dia pergi pun Shinji dapat terus berkembang dengan adanya mereka di bawah naungannya Sekian dulu perjalanan cerita pencarian bakat dari Shinji Kita akan lanjutkan lagi di part berikutnya Terima kasih See you again di next video Dan bye